...mengalami deflasi yang menjadi sinyal positif bagi persembahan ekonomi Indonesia ke depan. Presiden menembus jika indeks harga konsumen bisa dipertahankan di angka yang lebih rendah, terlebih mengalami deflasi, pemerintah optimis lagi inflasi akan lebih rendah dari target inflasi yang dipatok pada tahun ini. Dalam APDONP 2015, pemerintah menargetkan tingkat inflasi sebesar 5% atau tinggi di tahun lalu yang sebesar 4,4%. Pada Januari dan Februari, DPS mencatat Indonesia mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,24% dan 0,36%. Kami ini bisa kita perhatikan tidak dikatakan terus, sehingga yang lebih rendah pada posisi-posisi yang sangat rendah. Saya walaupun memberikan jangka dan sangat merupakan dalam persembahan ekonomi. Saya perhatikan, saya telah membeli dan keinginan yang memakarakan dalam membeli barang-barang yang masalah. Sebenarnya itu saya minta terutama dana yang berkaitan dengan keputusan pokok, sebarang itu betul-betul dipangkau, dilihat dari hari-bari, karena dari titulat, betul-betulnya, dikirakan yang tadi itu dimulai. Sementara itu barang pusat statistik memperkirakan inflasi bulan Maret